Tips-tips seperti apa sih yang bisa kita dapatkan di video kali ini agar tanamannya itu Ribung seperti ini, sehat dan tidak mengering Kembali lagi di channel Zamroni, channel yang membahas tentang dunia, tanaman hias Kali ini saya akan sering tampak yaitu ini dia Cara merawat tanaman bunga gantung epistia Nah seperti teman-teman lihat, di depan saya ini ada tanaman hias gantung ya Dari jenis epistia, tanaman hias epistia sendiri itu banyak jenisnya ya Ada yang berwarna merah marun, juga ada yang berwarna hijau seperti ini Kebetulan saya mempunyai yang warna hijau seperti ini ya Kalau orang bilang sih, ada yang mengatakan berwarna hijau atau berwarna silver Menurut teman-teman ini warnanya apa ya? Ya pokoknya ini ya, semi hijau dan silver Lalu semburat di samping-sampingnya itu berwarna gelap Kalau dari kejauhan itu sangat cantik guys Tanaman ini sangat tutup digantung di tiras rumah ya Nah, untuk mendapatkan tanaman hias epistia serimbun ini Tentunya ada perawatannya ya Tidak serta mentah bisa mendapatkan namang epistia serimbun ini Kendala yang paling sering dihadapi oleh para pencinta tanaman hias gantung Dalam saat merawat tanaman hias gantung epistia ini adalah bagian tanaman yang mengering Yaitu biasanya di bagian-bagian daun sampai batang itu pada mengering ya Pertama busuk, lama-lama mengering Nah, tips-tips seperti apa sih yang bisa kita dapatkan di video kali ini Agar tanaman itu rimun seperti ini, sehat dan tidak mengering Nah, berikut ini tipsnya Langkah yang pertama untuk mendapatkan tanaman hias gantung epistia serimbun dan sehat ini adalah tentunya media tanam Media tanam yang saya pakai adalah Ini dia ya, yaitu cambo dari sekambakar dan kukamping Perbandingnya adalah sekambakarnya satu bagian dan kukampingnya setengah bagian Ini sendiri satu, sehingga bisa didapatkan media tanam yang cocok untuk epistia ini Nah, langkah yang kedua adalah peletakan Peletakan epistia ini yang paling bagus adalah pulsan Pulsan artinya berapa yang sehat matah di pagi sampai sore secara langsung ya Maka tanaman epistia ini akan cepat sekali mengeluarkan telur mas baru ya Karena adanya pengen air seriman tari secara langsung Lalu step yang ketiga, yaitu pembukan organik Pembukan organik ini, itu bisa dilakukan dengan pembuatan sendiri ya Pembukan organik, pembuatan sendiri boleh Atau dengan pembukan organik jualan kelor seperti biasa Yaitu sudah sering sekali ya, CSR yaitu 60 ml pembukan organik Airnya 1 liter, lalu dimix dari 1 Lalu disiramkan ke bagian perakarannya adalah seminggu 2 kali Pembuatan organik ini sangat cepat memacu pertumbuh yang telur mas baru guys Nah, ini ya, daun-daun baru seperti ini Sehingga tanamannya akan semakin cepat subur Akan semakin cepat ringgun karena adanya pemberian pupuk organik Oke Nah, selanjutnya adalah pembuatan kimia dari dekastar Seperti biasa ya Dekastar atau osmocot yang saya belikan adalah Tipung 17-11-10 Nah, itu dia, ini dia ya Sangat bagus untuk tanaman hias daun Untuk pepuk dekastar, itu seperti biasa ya Pembuatan pas sudah hafal 10-15 butir diberikan ke media tanam Diberikan per 3 bulan sekali Perpaduan antara pemberian pupuk organik dan pupuk dekastar Itu mempercepat tumbuhnya Pembuatan baru dengan adanya pupuk organik Lalu kualitas daun yang sempurna dengan pemberian pupuk dekastar Sehingga sangat cocok untuk perpaduan pupuk buat tanaman hias apesia bisa seribun ini Oke Nah, yang selanjutnya adalah pembuatan semprot Pembuatan semprot Pembuatan semprot yang saya lakukan adalah pemberian dari pupuk Ini dia, ganda silde Ganda silde ini sangat cocok untuk pembuhan atau tanaman hias yang tidak berbunga ya Ingat, yang D yang berwarna hijau, bukan yang merah Seperti ini, itu untuk tanaman hias daun Nah, cara pemberian gimana? Ini sekarang saya praktikan langsung ya Nah, pertama yang kita lakukan adalah penyiapan air ya Sebanyak 1 liter di sebuah ember Kemudian selanjutnya kita berikan untuk pupuk ganda sildenya Untuk air 1 liter adalah setengah sendok makam Nah, ini dia ya guys Kemudian kita aduk Nah, kalau sudah kita masukkan ke dalam alat spray seperti ini ya Jangan lupa disaring agar tidak macet ya Oleh kotoran-kotoran yang terkotip masih ada di air yang kita cabut dengan ganda silde tadi Oke, lalu kita tutup untuk botol sprayernya Nah, kalau sudah kita siap untuk melakukan penyemprotan ya Pada tanaman epistianya Yuk, ikutin cara penyemprotannya Nah, oke guys, sekarang kita langsung melakukan penyemprotannya Nah, sekarang kita semprotkan ke bagian daun-daunnya dengan merata Penyemprotan ini dilakukan sebaiknya di waktu pagi hari ya Dimana matahari belum terik mengenai dari si tanaman epistianya Kita sempot sampai merata Jangan sampai ada satu daun pun yang tidak terkena pupuk daunnya ya Nah, kalau ada yang bertanya Apakah puganda silde ini boleh bisa mengeke tanah atau kemediatan langsung? Boleh saja Tapi, bagusnya pupuk ganda silde ini diberikan ke daun ya Karena ini adalah khusus untuk daun Dimana penyerapan nutrisi yang balik cepat itu melalui daun ya Dibandingkan dengan akar langsung Karena daun itu punya stomata yaitu dibalik sini ya Mukaan daun ini Kalau kita sempot di pagi hari mengenai balik daun ini Dia akan sempot nutrisinya diserap oleh si tanamannya Nah, itulah cara perawatan pada tanaman gantung epistia agar bisa serimbun ini Jangan lupa kenakan sematari biar cepat serimbun ya guys Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen Jangan lupa tekan tombol loncengnya Agar dapat notifikasi dari video-video saya yang paling baru Oke, dadah Kalau mau subscribe channel saya Tekan tombol sebelah tangan saya Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain Anda bisa mengakhiri saya Tonton ya Jangan lupa guys Terima kasih